Halo guys, jumpa lagi bersama Master Fakri dalam pembahasan HP Infinix Note 8 Nah, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar channel Youtube saya Yang menanyakan beberapa tips atau tutorial untuk menggunakan Infinix Note 8 ini Yang pertama adalah cara untuk mengganti ukuran font Nah, untuk mengganti ukuran font caranya gampang banget Pertama kali adalah kita buka, setting, tap di sini Kemudian pilih display Nah, setelah itu ke font size Di sini ada 3 pilihan saja Yang pertama adalah default Yang default itu adalah ukuran yang biasa Kemudian ada yang small Nah, ini agak lebih kecil kan tulisannya Dan satu lagi adalah large Nah, seperti ini Jadi, dipilih saja sesuai dengan kesukaan kamu Biasanya kan kalau orang yang lebih tua yang matanya sudah mulai kurang jelas gitu Itu sukanya yang font lebih besar Jadi, kamu arahkan saja ke sebelah kanan Kalau kamu sukanya yang lebih kecil Arahkan sebelah kiri Tapi kalau mau biasa-biasa saja ya Pilih yang tengah Oke Sampai sini ngerti lah ya Nah, setelah itu adalah mode satu tangan Bagaimana caranya menggunakan mode satu tangan di Infinix Note Caranya juga gampang banget Tinggal swipe dari atas ke bawah Nah, setelah itu Ini kan ada banyak menu-menunya nih Mode-modenya Swipe lagi Nah, pilih yang one hand Nah Kalau Infinix Note 8 itu kan layarnya gede banget ya Tuh Jadi, nggak terjangkau Kalau misalkan Menggunakan mode normal itu kan nggak sampai Tangan gue aja nggak sampai Kalau yang di atas-atas Atau dari sini sebelah kiri juga nggak sampai kan Nggak menjangkau semuanya Tapi kalau dalam mode satu tangan atau one hand Nah, ini bisa Tuh Ke bawah Paling bawah bisa Paling atas bisa Tuh Semuanya terjangkau Kalau mau pindahin Pakai tangan kiri tinggal pencet yang icon ini aja Nah, itu kan jadi bisa semua Jadi, nggak usah khawatir layarnya kegedean Karena ukuran tampilannya bisa disesuaikan Jadi, lebih kecil Cuma dimensinya Ya, nggak bisa diganti-ganti Jadi, kalau masuk ke kantong Tetap gede Ini gede panjang Layarnya itu ukurannya 6,95 inci 0,05 inci lagi jadi 7 inci nih HP Pokil gede banget Tapi, ya karena gede itu Main gamenya jadi lebih puas Enak Nah, satu lagi adalah Pertanyaan tentang kamera Nah Oke, disini kamu bisa lihat Ada beberapa mode kamera yang bisa dipilih Ada short video Nah, ini video ya Yang kameranya Nah, ini ada Ya, sini ada AI cam Ini yang biasa Yang biasa itu bisa dipilih juga Yang normal atau yang makro Yang makro adalah Foto dalam jarak yang sangat dekat Mungkin jaraknya itu 2 cm Tinggal pencet yang ininya aja nih Kalau yang pohon cemara itu adalah zoom normal Sedangkan yang bunga itu adalah makro nya Selain AI cam yang sebagai kamera biasa Ada juga beauty Nah, ini buat Ya Mempercantik tampilan kamu lah Ketika di foto Ini bisa lebih langsing Ini juga lebih tirus Pokoknya macam-macam disini pilihannya Jadinya Untuk tampil lebih cantik Melalui HP ini Kamu gak perlu operasi Gak perlu make up Pokoknya udah keren aja Setelah itu adalah mode bokeh Nah, mode bokeh ini nanti yang Belakangnya agak ngeblur gitu Terus objek orangnya Lebih jelas Nah, super night adalah Mode Kalau kamu ngejepret fotonya malam Nah, gitu Disini juga ada Pilihan Google Lens Ya Ini kalau Mau ngecek-ngecek Transletan Atau bahasa Inggris misalnya Yang kamu temui Terus kamu gak ngerti Bisa di foto Pakai Google Lens ini Kemudian Langsung translate ke bahasa Indonesia Atau mau cari-cari yang lain Nge-search Nge-search apa gitu Nah, disini bisa Kamu kalau mau beli Barang yang kamu lihat Ini apa ya kira-kira Kayak jepret aja Di shopping Nah, nanti Google bakalan cari Ini tuh Ada gak yang Kira-kira gambarnya sama Di marketplace Kayak gitu Nah, selain Kamera utama Ada kamera selfie Ini adalah Kamera selfie-nya Oke Oke Ini Saya Ngerekamnya pake kamera Dari hape Asus Zenfone Max Pro M2 Saya suka pake M2 Karena Rekaman suaranya Bagus banget guys Jadi Untuk sampai saat ini Saya masih belum Move on Untuk menggunakan Hpe yang lain Untuk Shooting Atau rekaman suara Nah, ini adalah video biasa Ini adalah video yang Lebih pendek Nah, kalau video yang lebih pendek ini Ibaratnya kayak Beautification di foto Jadi Kamu bisa memilih beberapa Pengaturan Yang biar Muka kamu ketika direkam Video itu jadi lebih Cakep gitu Nah Kamu bisa lihat kan Dagu saya Jadi lebih tirus Ganti ini Keempat deh Kelihatan Itu kan Ini 6 6 Tuh Kan Kelihatan gak Ini kan yang normal nih Ini normal Ini yang Dimodif Kelihatan kan Gokil Gila jadi lebih tirus guys Oke Mungkin itu aja dulu ya Kalau untuk Pembahasan tentang Free Fire yang Rata kanan Mungkin Gue belum bisa Memberikannya dalam Waktu dekat Karena Setiap gue Install Free Fire Di handphone ini Karena ini adalah Handphone istri gue Jadi Dia gak suka Main game Jadi Kalau Dia ngeliat game Dia pasti Uninstall guys Jadi Kemarin aja Main free fire Kan Di hp ini Dua kali install Dua kali Dian install guys Yaudah lah Kalau Ada pertanyaan-pertanyaan Tentang free fire itu Aneh Cuma bisa Memberikan jawaban Sampai Main Free fire Di hp ini Enak Lancar Tapi kalau Rata kanan Gue belum sempat Coba Dan Kalau Gimana caranya Main free fire Yang Notes ininya Gak hitam Atau Full screen Semua Itu juga Belum bisa Setenggaknya gue Yang belum bisa Oke Mungkin video kali ini Sampai sini aja Kalau ada pertanyaan lain Mengenai Infinix Note 8 Silahkan Ditulis aja Di kolom komentar Kalau ada Kalau saya punya Kesempatan selanjutnya Untuk menjawab Akan saya jawab Melalui video-video Yang selanjutnya Oke Subscribe channel ini Untuk Mendukung Perkembangan channel Ya Seenggaknya sampai Seribu subscriber lah Supaya Channel ini Cepat monet Oke Terima kasih Udah nonton Sampai jumpa